Pemirsa Pondok Pesantren menjadi salah satu lokasi yang sering didatangi Capres-Cawapres selama masa kampanye. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah ponpes terbanyak di Indonesia. Masa kampanye terbuka telah memasuki hari ke-9. Dari berbagai lokasi yang disambangi Capres dan Cawapres, Pondok Pesantren seakan menjadi destinasi wajib untuk dikunjungi. Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto bahkan memilih sejumlah ponpes di Tasik Malaya sebagai lokasi kampanye perdananya. Tidak hanya paselon nomor urut 2, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga menjalin komunikasi dengan Pondok Pesantren melalui pertemuan dengan pengasuh ponpes Setapal Kuda Madura minggu 3 Desember lalu. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Kementerian Agama, Jawa Barat merupakan provinsi dengan ponpes terbanyak yaitu 12.121. Di peringkat kedua, Jawa Timur yaitu 6.745 pesantren, ikuti Banten dengan 6.423 pesantren, dan Jawa Tengah 5.084 pesantren. Oktober silam, Menteri Agama Yahud Khalil Khomas akan membatasi kampannya yang bersifat elektoral di Pondok Pesantren. Kusmenteri hanya membolehkan kampanye di Pondok Pesantren yang bersifat pendidikan politik. Kampanye akan berlangsung hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, seluruh peserta pemilu akan memasuki masa tenang sebelum pemungutan suara. Tim Liputan, B-Universe Dan pemirsa untuk mengulas lebih dalam tren Capres-Cawapres kampanye di Pondok Pesantren sudah bergabung Juru bicara TKM Prabowo Gibran, Solihin Pura, dan juga Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Dahlia Umar, serta Nyarwi Ahmad, pengamat komunikasi politik Universitas Gajah Mada. Terima kasih Pak Solihin, Pak Nyarwi, dan juga Mbak Dahlia telah bergabung bersama kami. Saya mungkin pertama ke ini kalau kita lihat hampir kedua belah pihak nih baik dari Pak Prabowo Gibran dan Pak Ganjar Mahfud. Pekan atau kita lihat perdana mengawali kampanye perdananya dua-duanya sama-sama mengunjungi Pondok Pesantren. Mungkin saya pertama ke Ladies First ya Mbak Dahlia dulu. Mbak Dahlia ini kalau dilihat dari satu pekan kampanye Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini kan sudah mendatangi beberapa Pondok Pesantren untuk bersilah turahmi. Ini menjadi strategi atau gagasan apa sih sebenarnya yang memang ditawarkan ke Pondok Pesantren ini? Ya kalau untuk Pondok Pesantren sebenarnya kami ingin ada perhatian khusus selain dana ya. Artinya begini memang dalam Undang-Undang ada dana khusus Pesantren. Itu sudah termasuk, itu sudah tertulis. Tinggal implementasinya. Tetapi lebih dari itu, sebenarnya Pesantren itu tidak hanya penyangga pendidikan menengah saja. Tapi dia adalah simbol komunitas muslim yang menjaga keutuhan MKRI. Karena itu sebagai simbol pendidikan dan keutuhan MKRI, Pesantren menjadi harapan besar bagi seluruh Capres dan Cawapres tanpa terkecuali. Nah dukungannya bukan dukungan elektoral yang dibutuhkan, tapi lebih pada sejauh mana Capres-Cawapres memperhatikan Pesantren dan memberi manfaat terhadap Pesantren itu. Jangan hanya Pesantren fungsinya hanya saat-saat menjelang pemiru saja. Kami di Partai Persatuan misalnya juga punya program yang sebenarnya berkelanjutan untuk mendukung Pesantren-Pesantren agar mereka bantuan pemerintah, bantuan negara itu betul-betul kerealisasi. Tidak hanya dalam catatan anggaran dan akruan maju. Jadi yang paling penting adalah Pesantren itu sudah mendapatkan manfaat oleh negara. Dan sekarang adalah waktu di mana para capres-cawapan memverifikasi. Benar nggak negara itu sudah menyeluruhkan bantuan dan raksang, kemudian bantuan dana BOS itu apakah ada diskriminasi, apakah madrasah-madrasah yang, kan ada ya madrasah alias yang siswanya itu nyangkri. Apakah masuk sampai di situ, tidak ada diskriminasi antara misalnya yang tidak nyangkri, yang tidak nyangkri. Nah itu yang kemudian memverifikasi bantuan negara itu dilakukan oleh capres-cawapres. Jadi demikian Mbak, tidak hanya kebutuhannya ya kepentingannya ya supaya orang milik capres. Tapi kepentingannya ini Pesantren adalah institusi yang sangat penting bagi keutuhan negara, karena banyak sekali Pesantrennya, banyak sekali umatnya, dan secara nilai, nilai-nilai moderasi juga, itu munculnya di masyarakat muslim Pesantren. Terus terasa jemukan masyarakat komunitas Islam yang lain-lain yang lebih resisten terhadap misalnya keberagaman. Oke, baik. Itu kalau kita lihat bagaimana akhirnya Ganjar Mahfud memilih untuk kampanye perdananya ke Pondok Pesantren. Lalu bagaimana dengan tim dari Pak Prabowo Gibran? Karena kita juga melihat bahwa mengawali kampanye perdananya, ini Pak Prabowo juga akhirnya memilih Pondok Pesantren di Tasik. Ini kenapa nih? Mengapa memilih Tasik? Bang Solihin, nampaknya audionya masih di mute. Baik, sambil kita menunggu audio dari Bang Solihin, saya ke Pak Nyarwi, terlebih dahulu Pak Nyarwi, kalau kita lihat tadi ya, kedua belah pihak ini memilih untuk mengawali kampanye perdananya ke Pondok Pesantren. Mengapa Pondok Pesantren seakan menjadi lokasi yang seperti wajib dikunjungi oleh Paslon? Ya, saya kira begini, yang pertama jelas ya, kalau kita bicara di Indonesia gitu ya, Pondok Pesantren itu institusi tertua ya, Elisa ya, dalam dunia pendidikan ya. Tentu tidak hanya Pesantren ya, masa-masa cukup dulu ya, tetapi Pesantren ini cukup istimewa, satu abad terakhir ya, dia beberapa abad terakhir, karena di sana kan banyak dilihatkan juga tokoh-tokoh bergerakan dan lain-lain. Tetapi, kalau kita lihat dalam konteks kampanye, politik rektoral hal ini, saya kira Pesantren itu punya daya magnetik ya. Kenapa? Karena selain mayoritas pemilih kita itu muslim gitu, di sana ada peran para tokoh ulama, Kiai ya, Ajengan, dan para tuan guru gitu ya, yang tentu saja ada semacam jaringan ya, jaringan pengaruh ya, ke beberapa para ulama-ulama yang lain. Belum lagi juga, mereka juga tokoh pendakwah yang saya kira jelas-jelas punya masa, punya pengaruh ya. Jadi Pesantren ini bukan hanya salah satu pasar politik, elektoral yang istimewa, tetapi dari dulu juga di masa-masa, masa lebih baru itu Pesantren nggak selalu menjadi pertimbangan penting ya, dari para elit. Nah, di situ. Nah, yang kedua, kalau kita lihat gitu, dalam konteks dengan Presiden ini, saya lihat kan kompetisinya makin ketat ya, Elisa. Jadi, betul dikabarkan di pusat-pusat lembaga, seperti Pak Prabowo gitu, lidik gitu ya, 40 persen gitu, tetapi kan masing-masing ini selalu kejaran-kejaran ya. Menyemangati para, ya, para relawannya, ya, para timnya, untuk satu putaran, kira-kira gitu. Tapi Pak Nyarwi tadi, segmen yang saya kira penting itu Pesantren di situ. Baik. Nah, tadi kalau Anda katakan bahwa ini ada sebuah jaringan pengaruh, cuma masih kalau kita melihat seberapa besar sebenarnya pengaruhnya ini, atau mungkin dampak dari kampanye di PONPES ini, terhadap tadi elektabilitas para paslon ini? Ya, menurut saya, itu potensial cukup besar, ya. Kenapa? Karena para tokoh-tokoh, ya, para ulama, ya, ya, Azengar, Puan Guru, Pesantren, itu suaranya juga didengar. Kita juga sering melakukan beberapa surga juga, Elisa. Dan disitu kita tanyakan, ya, para tokoh mana saja, ya, apa namanya, yang punya pengaruh, ya, dalam mempertimbangkan pilihan, baik ke partai, ke calai, ke pimpres juga, gitu ya. Nah, yang muncul salah satu yang tokoh penting, itu ulama, itu tokoh agama. Kalau dalam konteks di Indonesia, tentu saya kira pesantren, ya, karena dominan umat muslim di Indonesia, gitu ya. Nah, apalagi tadi datanya di Jawa, ya. Jawa Barat banyak sekali, gitu ya, Jawa Timur juga begitu, Jawa Tengah, dan Banten, dan saya kira juga di berbagai tempat di Indonesia, ya, populasi mayoritas muslim, di sana juga ada pesantren. Dan data-data tadi itu kan data yang tercatat, ya, Elisa di Kemenang. Nah, di Indonesia itu saya kira lebih banyak lagi, itu yang mungkin buat saya tidak beradministrasi dengan baik, gitu ya. Sehingga saya kira itu akan terus-menerus, gitu, menjadi tempat kunjungan, ya, para Capres, Jawa Presiden. Di Indonesia itu suara para ulama, gitu ya, para tokoh-tokoh seperti ini, itu di tengah-tengah masyarakatnya, biasanya identitasnya luar biasa besar, ya. Terus-menerusnya itu interaksinya juga berdekat. Sehingga saya kira, gitu ya, para Capres, Jawa Presiden ini tidak mau melewatkan peluang ini. Ah, oke. Terus-menerus bisa, katakanlah, mendapatkan tempat. Bukan hanya di ulama saja, tapi juga di lingkungan masyarakat, gitu, yang di mana pengaruh para ulama itu dipandang sangat tinggi. Itu kira-kira, Elisa. Pak Nyarwi, berarti artinya benar bahwa sebenarnya ini begitu menarik, artinya menjadi magnet ataupun menjadi sebuah ceruk suara dari pesantren ini cukup besar. Sehingga akhirnya para paslon ini, ya, tadi kan, ada yang mengatakan bahwa memasukkan dana ke pesantren ataupun program khusus pesantren sebagai visi misi mereka. Ya, saya kira itu juga real dan nyata, ya. Saya contohkan gini, ya, Elisa, ya. Saya beberapa juga melakukan, ada resep juga, bahasa PAPRU juga, ya. Itu begini, saya kadang ngeheran gitu, kita topiknya misalnya tentang, apa namanya, apa syariat Islam, atau katakanlah halal, halal yang terkait dengan yang diperjuangkan atau ulama-ulama misalnya terkait dengan, ya, kayak tadi itu ya, dana ke pesantren, dan lain-lain. Itu aspirasi, itu disuarakan tidak hanya oleh partai Islam. Tetapi justru beberapa itu saya lihat, itu tokoh-tokoh partai yang dikenal, partai nasionalis, itu juga berusahaannya begini. Saya mau mengatakan bahwa mendengarkan suara umat Islam yang populasi besar, dan di situ titik-titik kuncinya ada di pesantren, gitu, itu saya kira menjadi faktor penting di Indonesia, gitu, ya. Dan para, para, apa, capres-capres apa lagi, gitu, ya. Simbol-simbol, kita sudah lihat, ya, bahkan muncul sejumlah para relawan, gitu, ya. Itu basisnya juga pesantren juga. Dan itu tidak hanya di erat-erat, seperti sekarang, tapi juga di Bilkada juga. Saya lihat juga itu muncul, gitu ya, Elisa. Oke, baik. Nampaknya kita sudah tersambung kembali dengan Pak Solihin. Kalau tadi kita sudah mendengar begitu besar sebenarnya magnet dan jeruk dari pondok pesantren ini, inikah yang juga menjadi alasan Prabowo Gibran akhir memilih, mengawali kampanye perdananya ke pondok pesantren di Tasik. Benarkah demikian, Pak Solihin? Ya, baik. Terima kasih. Suara saya terdengar, ya. Sudah terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi ini, ya, Pak Prabowo kenapa pilih pertama ke pondok pesantren? Itu karena Pak Prabowo adalah satu top of bangsa Indonesia yang sangat dekat dengan kalangan Kiai dan pondok pesantren. Hampir semua ormas, dia sangat dekat, seperti di Muhammadiyah, Enpu, Persis, dan yang lain-lain. Sangat dekat. Maka, langkah pertama untuk kampanye itu dia pilih pertama di pesantren adalah bagian dari kola komunikasi dia. Mendekat kepada tokoh kalangan pesantren untuk meminta doa sekaligus bersilaturahmi. Bersilaturahmi itu apa? Karena kita tahu sendiri bahwa silaturahmi itu kan sedikit banyak di kalangan pesantren itu dipanjangkan umur dan banyak rezeki. Rezeki itu bisa kategori elektoral dalam konteks politik tadi. Jadi, itu sebenarnya yang Pak Prabowo ingin menegaskan bahwa dia sangat dekat dengan kalangan ulama, kalangan pesantren, sekaligus juga mempertegaskan kaitan dengan program dia. Jadi, program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran ini khusus ke kalangan pesantren itu kan akan mem teruskan seluruh program-program yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Seperti contoh dana abadi pesantren. Kalau dana abadi pesantren yang di periode 2022-2023 kemarin itu kan berdasarkan data di Kemenak ya, itu kurang lebih sekitar 250 miliar ke depan angka itu bisa nanti ditingkatkan dana itu. Menunjukkan konsistensi sekaligus juga dengan menjalankan program makan siang gratis kepada kalangan pesantren juga. Jadi, ini berarti artinya selain pondok pesantren di Jawa Barat nantinya... Sebelum dia melakukan ya... Ya, Pak Soehi, ini berarti... akan terus ber... Silahkan, Pak. Baik. Jadi, artinya bahwa selain pondok pesantren di Jawa Barat, apakah nantinya Pak Probo juga akan melanjutkan kampanyenya ke provinsi lainnya dan apakah ini juga akan masih terus berlanjut hingga awal Februari nanti karena akan lebih sering mungkin ke pondok pesantren lainnya di beberapa lokasi juga karena tadi ya melihat bahwa nampaknya magnet suaranya juga begitu besar di sini. Apakah seperti itu? Ya, jadi Pak Probo menegaskan saja bahwa dia sangat dekat dengan kalangan pesantren, kalangan ulama, ya. Maka sudah akan tentu dalam kampanye-kampanye kutu-kutu itu akan menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi dengan kalangan pesantren, ya. bil khusus meminta doa seperti itu, Pak. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Nyarwi ini sebelum kita tutup dialog ini mungkin singkat saja. Kalau kita melihat tadi berdasarkan data Jawa Barat menjadi provinsi dengan pondok pesantren terbanyak dan ini kita juga melihat apa ya, bahwa kan sebenarnya model kampanye yang diizinkan di pondok pesantren adalah dengan dialogis dan tidak menjual janji ataupun lainnya. Apakah Anda melihat dari para calon atau paslon ini apakah ini yang dilakukan saat ini dan Anda melihat mereka mengejar paslon-paslon ini akankah sejalan bahwa Jawa Barat tadi kerap diidentikan menjadi salah satu provinsi kunci dalam Pilpres juga? Ya, itu jelas ya. Menurut saya lisa pertama jumlah pemilih Jawa Barat terbesar tempat pilihan suara juga paling besar dari korporasi nasional itu satu. Terus yang kedua harus dilihat dalam konstelasi hari ini ya Pak Prabowo itu kalau di berbagai data survey Jawa Barat dukungannya juga paling tinggi gitu ya walaupun terjadi populasi gitu ya nah artinya apa dengan misalnya kalau Pak Prabowo memperluas dan mampu penetrasi maksimal tadi misalnya di berapa data survey nasional digambarkan 40-an gitu nah itu bisa mengalami eskalasi gitu ya artinya itu menempuhkan konstelasi Pilpres ya apakah satu petaran atau dua petaran gitu tentu dengan berbagai dikombinasikan dengan yang lain nah sedikit juga kandidat yang lain juga saya kira sama tidak mau ketinggalan dan perlu diingat gini dengan jumlah populasi untuk Jawa Barat besar sekali itu saya tidak heran kenapa kalau kita tarik ke belakang gitu ya Jawa Barat itu dulu pernah ada sebuah revolusi yang sukses namanya DITI Kartus Wiryongkart gitu salah satunya ya salah satunya penopahnya pesantren kalau lihat dari ini juga saya kira pesantren-pesantren tentu tidak berarti dalam arti seperti biagam Jakarta tidak tetapi kemudian afiliasi ya dukungan gitu dari ini secara kultural ya ulama-ulama itu masih kuat sekali di berbagai tempat ya tidak hanya di Jawa Barat ya di berbagai tempat di Indonesia itu saya kira akan diharapkan jadi dari tarik magnetik yang bisa menopang gitu mengakselerasi perluasan basis suara dari masing-masing capres-capres termasuk saya lihat jika Pak Prabowo dan Mas Kejah mungkin yang lain Pak Nyarwi Bang Solihin dan juga Mbak Dahlia sayang sekali waktu kita singkat dan kita harapkan memang ini tren capres-capres kampenye di Pondok Pesantreni kita akan lihat apakah sampai akhir atau detik terakhir nanti masih akan menarik ceruk suara dari sini tentu kita akan saksikan bersama nanti dalam jalannya pemilu 2024 terima kasih Pak Solihin Mbak Dahlia dan Nyarwi telah bergabung bersama kami Terima kasih